Room tour kontrakan baru lanjut makeover tipis-tipis Halo teman-teman semuanya, halo juga para bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Rarica Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dalam lindungan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya Amin, amin, ya robbal, amin Oke teman-teman, jadi hari ini tuh aku mau room tour ya Kontrakan baru aku nih teman-teman Nah jadi dia posisinya itu di dalam gang Dan ini dia rumahnya ya Jadi ini tuh satu rumah ada tiga kamar Bagian depan seperti ini ya teman-teman ya Nah ini aku dibantuin sama anak aku ya Untuk bukain pintunya Nah bagian ruang tamu seperti ini ya Ini tuh kurang lebih lebarnya di 2 meter Sampai panjang ke belakang 6 meter ya Dan di dalam sini ada tiga kamar Tuh Alhamdulillah ya Ada tiga kamar jadi bisa bikin tiga studio sekaligus Nah jadi aku ngontrak rumah ini tuh seperti biasa ya Untuk studio live-nya pak suami Dan nanti juga rencananya aku juga mau ikutan live streaming gitu Jadi harus ada dua ruangan Nah lanjut aja deh kita ke ruangan pertama atau kamar pertama Nah di bagian sini udah ada jendelanya Tapi jendelanya ini tertutup dan udah lapuk ya teman-teman Jadi nanti mau ditutup aja deh Paket triplek yang satu lembar itu Jadi nanti ruangan ini tuh agak kedap suara ya Suara bising dari luar gak akan masuk Nah untuk lantainya sendiri Dia itu belum di keramik ya Dan untuk dindingnya Karena ini tuh banyak banget paku Terus pakunya udah dicabutin jadi bolong-bolong Terus nanti juga untuk tembok yang kopong Mau kita bongkar dan ditambal ulang ya teman-teman Nah lanjut ke kamar berikutnya Nah kamar kedua ini Lampunya belum dipasang ya teman-teman Jadi nanti deh terakhir aku pakai flash aja untuk room tournya Langsung ke kamar ketiga aja ya Kamar ketiga ini kamar yang paling kecil Dan bagian atapnya itu ada bolongnya kayak gitu Nah kalau aku gak tau kenapa ya Kalau atap bolong kayak gitu Kayaknya agak-agak parno ya Nah ketiga kamar ini semuanya Lantainya belum di keramik Jadi masih plasteran acik kayak gitu ya Jadi kayak agak ngeres kayak gitu Gak apa-apa ya Tinggal disapu di pel Mungkin nanti dilapisin karpet plastik gitu Nah untuk kamar kedua kayak gini ya teman-teman Jadi posisinya gelap karena belum ada lampunya Tapi kurang lebih sama dengan kamar pertama Nah lanjut ke bagian belakang nih Disini udah ada pintu menuju ke dapur dan kamar mandi Nah dapur kamar mandinya ini kayak bangunan tua ya Karena memang ini tuh bener-bener bangunan tua Terus belum diselesaikan ya pengerjaannya Jadi cuma di kamprot kayak gini Terus di plaster gitu Ada yang udah selesai ada yang belum gitu ya Dan kondisinya kayak gini banget Jadi aku gak akan lama-lama room tour bagian belakang Takutnya kalian gak enak gitu ya Untuk mandangnya Nah untuk kamar mandinya udah berkerak dan berlumut Jadi udah kita lewat aja Lanjut aja disamping ini ada gang kecil Itu tuh khusus untuk parkir motor ya teman-teman Nah lanjut ke depan aja ya teman-teman Untuk room tour bagian belakang Gak usah lama-lama Dan kita lanjut makeovernya Dan ini dia ya Tahap pertamanya kita cabutin paku-paku yang di dinding Terus untuk tembok yang kopong Kita bongkar dan nanti di plaster Di plaster dan di aci ulang gitu ya Nah ini udah mulai pengerjaan Pertamanya pak tukang ya Nah nanti untuk plaster dan aci nya Aku gak sempet record Karena riwuk sama bocil ya teman-teman Jadi harap dimaklum kalau Videonya itu pendek-pendek gitu ya Step by step nya Nah untuk jendela yang sebelah sini Nanti ditutup pakai triplek aja Biar nanti suara bising dari luar Itu gak terlalu kedengeran masuk ya Dan itu di pojokan aku udah beli cat Terus beli semen, pasir, dan juga asbest Juga fiber, triplek juga ya Nah untuk barang-barangnya Aku simpen di bagian belakang aja Ini tuh area dapur sebetulnya ya Tapi untuk area dapur ini Gak akan aku makeover dulu Untuk sementara Jadi sekarang itu aku fokusnya Ke studio labnya dulu Untuk pak su ya Jadi studio 1 dulu Mau diselesaikan Nah setelah studio 1 selesai Aku mau lanjut makeover kamar kedua Untuk dibuat studio keduanya Gitu ya teman-teman Baru deh nanti merambat ke kamar ketiga Ruang tamu dan kamar mandi dapur gitu ya Nah untuk teman-teman yang kurang enak ya Lihat bagian sini Kita lanjut ke depan lagi aja ya Untuk pengerjaannya Nah ini mau lanjut Untuk pembetulan Perbaikan ya Bukan pembetulan Gimana sih bahasanya ya Oke ini udah mulai perbaikan Bagian atap yang bocor Udah makusam Ya kumuh gitu ya Ditambah atapnya bocor Kalau malem-malem Makin horror aja gitu ya Nah ini untuk dinding kamar mandinya Juga kayak masih belum di plaster Sebagian gitu ya Terus untuk bagian kamar mandi Juga gak ada keramik sama sekali Mungkin nanti aku niatnya pengen di keramik Tapi setelah dihitung-hitung Ini tuh budgetnya lumayan gede ya Kalau di keramik Jadi nanti diperbaiki sedikit-sedikit aja deh Biar bisa dipakai ya teman-teman Nah untuk sekarang Aku utamain dulu yang bocor nih Jadi walaupun belum di makeover Bagian bawah Bagian atas udah aman nih Kalau udah diperbaiki Jadi gak merusak bagian bawahnya Nah lanjut ketika patukang nih Lagi benerin bagian belakang Ini di kamar pertama Adik ipar aku lagi bantuin Untuk nge-cet bagian atapnya ya Atau bagian pelafon ya Bagian pelafonnya ini Udah kuning-kuning Itu berpulau-pulau ya Jadi mau di-cet putih Biar agak cerahan dikit ya Walaupun sebenarnya Kalau berpulau-pulau kayak gini Di-cet itu harus berlapis-lapis Tapi kalau aku sih Cuman satu lapis aja Ngirit budget gitu ya Ceritanya Dan tadi itu Patukang udah sempet Plaster bagian dinding Yang udah bolong-bolong Sama yang tadi dibongkar ya Terus ini juga Jendelanya udah dipasangin Triplek Lanjut pengecatan Nah pengecatannya ini Aku gak sempat nge-record ya Seperti biasa ya Kalau emak-emak Mariwe sama bocil Nah ini tuh baru satu lapisan Nah masih kelihatan Bercak-bercaknya Ini tuh kelihatan banget Harusnya sih Gak usah di-cat Tapi dipakein Stiker aja deh Biar cepet Kalau di-cat itu lama Keringnya Udah gitu harus berlapis-lapis ya Temen-temen Oke deh lanjut ke kamar ketiga Nah kamar ketiga ini juga Udah di-cat Cuman warnanya beda Sama kamar satu dan dua Ini tuh catnya warna abu-abu Tapi dindingnya lembab Terus bagian atas Masih ada yang rembes Akhirnya bukannya malah jadi bagus Malah jadi cemong-cemong Kayak gini nih Aduh udah deh Aku minta patukang Kerjain kamar mandi aja deh Gak usah dilanjut Untuk cat-catnya lagi Gak usah dilapis-lapisin lagi Karena pasti gagal Untuk pengecatannya Jadi nanti kalau ada budget Mendingan dikasih Stiker aja deh Udah paling aman Paling cepet ya Kalau pasang stiker Nah ini untuk Kamar mandinya Aku Plaster ulang Dan aci ulang aja Jadi gak pake keramik ya Karena kalau di keramik itu Budgetnya lumayan besar Jadi Untuk meminimalisir budget Jadi cuman di aci ulang aja Biar gak hijau-hijau Gak berkerak lagi gitu ya Jadi kerak sama lumut-lumutnya Ketutup sama acian yang baru gitu ya Teman-teman Terus nanti aku lapisin Sama aquaproof Biar gak rembes ke tembok tetangga Nah oke deh lanjut ya teman-teman Ini untuk ruang tamunya nih Jadi untuk ruang tamu Tadi itu sempet didempul Untuk yang bolong-bolongnya Yang gak ratanya Terus langsung dicat Nah catnya ini Aku pilih warna putih Untuk di ruang tamu Biar kelihatannya Makin lega Makin leluasa Nah ternyata Pas lagi ngecat itu Catnya kurang Jadi gak selesai semua deh ya Jadi nunggu beli Besoknya lagi Nah sambil nunggu catnya kering Ini pak su sama pak tukang Udah beres-beres Di studio lab yang di rumah ya Jadi barang-barangnya Mau dipindahin ke kontrakan gitu ya Jadi untuk ambalannya Nanti diwongkarin Barang-barangnya dipindahin dulu nih Dikosongin dulu Jadi nanti rumahnya lega lagi deh gitu ya Karena selama ini Kalau nge-lab di dalam rumah Itu kan Banyak anak-anak Apalagi anak aku sekarang Lagi aktif-aktifnya Udah mah berisik Bolak-balik mulu Jadi pak su lagi Live streaming itu Pasti keganggu banget Makanya Ngontrak rumah itu Udah paling bener banget deh Kenapa? Karena kalau udah ngontrak rumah Khusus buat konten Dan khusus buat live streaming Itu pasti kerjaan Makin lancar Gak akan keganggu Sama bocil-bocil Gak akan keganggu Sama aktivitas aku di rumah Karena masak Berberes Gantiin baju anak Itu pasti di satu rumah yang sama Dan itu pasti berisik banget gitu ya Jadi udah paling bener deh Harus sewa rumah Untuk khusus Monten Dan labnya pak su Gitu ya Nah gak kerasa cerita-cerita Dari tadi Ini pak tukang Udah selesai Bongkarin Si ambalan pertama Tinggal buka Ambalan keduanya Nah ambalan ini Nanti mau dibawa juga nih Kekontrakan Mau dipasang lagi Biar gak beli Rak-rak baru ya Karena ini aja Masih bagus banget kok Masih bisa dipakai Jadi dipindah-pindah aja ya Nah selain Pindah-pindahin barang Ini kita juga Keribetan Sama mindah-mindahin Wi-Fi Apa Wi-Fi Apa sih bilangnya Wi-Fi Apa Wi-Fi Gitu ya Pokoknya itu juga dipindahin Nah ternyata Pas mindah-mindahin Karena udah berkali-kali Pindah Mungkin agak ribet ya Jadi pak su Memutuskan untuk pasang Wi-Fi yang baru Gitu ya Gak apa-apa deh lah ya Keluar budget lagi Yang penting Kerjaan kita lancar Gitu Semoga ada rezekinya Terus ya Untuk nambah-nambah Perabotan Untuk kerjaannya pak su Nambah-nambah Sample Atau Apa namanya Ya Untuk sampel-sampel Kalau sekarang sih Udah gratis ya Udah jarang beli-beli lagi Alhamdulillah Nah teman-teman bisa lihat ya Barang-barang Kalau dipindahin itu Kerasa banget Kelihatan banyak ya Kalau udah ditata-tata Itu rapih Jadi kelihatan sedikit Tapi kalau kayak gini Pas pindahan Aduh Berantakan banget Gitu ya Nah pas kita lagi Beres-beres Ketemu deh Alat pertama Aku ngonten Yaitu tripod murah meriah 30 ribuan aja Dan dari tripod Yang 30 ribuan itu Sekarang Segala macam Jenis tripod Kita punya Alhamdulillah banget ya Itu tuh dikirimin Gratis Dari sellernya langsung ya Bahkan Selain kita beli Kita juga langsung Ditawarin ya Banyak kerjasama Untuk alat-alat konten Ya Jadi Kuncinya sih Konsisten Gak kayak aku ya Kalau aku sih Susah banget Untuk konsisten Kalau pak suami kan Gak digangguin bocil ya Jadi Konten sama live streamingnya Itu bisa konsisten Setiap hari Lanjut Ini pak tukang Udah mulai pasang Ambalannya Di kontrakan yang baru ya Nah catnya itu Kayak masih Kelihatan Tambalan-tambalannya Tapi gak apa-apa deh Nanti juga ketutup Sama barang-barang Dan untuk ruang tamu Ini juga udah dicat ya Teman-teman Tuh udah selesai Pengecatannya Tapi karena catnya kurang Aku belum beli lagi Nah bagian depan ini Belum dicat ya Masih pakai Cat lama nih Yang warna biru ini Gitu ya Jadi nanti deh Kalau ada waktu Ada rejeki lagi Kita beli Cat yang baru lagi ya Dan ini dia ruangan Live streamingnya Pak Su yang pertama ya Jadi ini kamar pertama Untuk studio pertama kita Jadi ini dia hasilnya ya Setelah diberesin Dan Pak Su udah mulai Ngonten lagi Udah mulai live streaming lagi Nah lanjut Kita ke kamar yang kedua Atau studio dua ya Studio dua ini Khusus live streamingnya Aku nantinya Dan disini baru ada meja Sama ambalan yang belum dipasang Karena kita fokus ke Studio satu dulu ya Teman-teman Dan ini dia ya Teman-teman Hasilnya Kita sampai disini dulu aja Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Buat support kalian semua Buat support kalian